buat temen-temen yang baru mampil di channel aku jangan lupa klik tombol subscribe nya dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi ketika aku udah upload video terbaru pertanyaan dari Adelia Rahmi Kak lebih bagus D3 atau S1 ini banyak banget sih temen-temen yang nanya sama juga yang DM banyak banget yang nanya lebih baik D3 atau S1 lebih bagus D3 atau S1 temen-temen D3 sama S1 itu sama-sama bagus tapi kalau untuk D3 itu kuliahnya hanya 3 tahun dan lebih banyak praktek ke rumah sakit, kalau untuk S1 S1 itu kuliahnya 4 tahun dan dia langsung wajib profesi nurse, jadi kurang lebih 5 tahun 5 tahun setengah jadi 4 tahun itu full di kampus atau ada prakteknya gak tahu di semester berapa sedangkan yang nurse, profesi nurse-nya ini full di rumah sakit jadi pas akhirnya banyak praktek di rumah sakit itu akhir tahun akhirnya kalau Sombama D3 mah dari semester 2 itu udah masuk ke rumah sakit jadi semuanya kalau D3 ada 6 semester dan ada 6 kali masuk ke rumah sakit 6 kali praktek ke rumah sakit seperti itu ya jadi kalau untuk jadi kalau untuk profesi nurse, kalau D3 dia bisa kerja sambil kuliah gitu jadi kalau udah lulus D3 dia bisa langsung lanjut ke S1 dan profesi nurse selanjutnya ada pertanyaan dari Solehhanur Malasari Kak, kalau misalkan jurusan perkantoran pas kuliah masuk ke perawatan bisa masuk ke perawatan enggak kak? masih sama ya seperti tadi bisa teman-teman jangan nyerah untuk mencoba jangan ragu karena teman aku juga banyak banget yang bukan dari lulusan SMK ke perawatan malah ada yang dari perkantoran dan dari teknik juga ada tapi dia bisa masuk ke perawatan selanjutnya ada pertanyaan dari Noni Polnaya Kak, mau nanya nih tes akper itu apa aja tes kesehatannya pengen chat pribadi dengan kakak pengen nanya banyak boleh nanya-nanya tapi ke DM Instagram ya teman-teman bisa langsung di follow di atwidiatun98 nah teman-teman ini cukup banyak banget yang nanya tes ke perawatan itu gimana teman-teman pasti belum nonton video aku tes ke perawatan tapi sekarang lebih update lagi insyaallah aku bakal upload video tentang tes keperawatan 2020 tapi garis besarnya itu tes kesehatannya yang pertama biasa ambil darah untuk kita cek HB dan lain sebagainya terus kita juga cek tinggi badan, berat badan dan pokoknya kalau di tahun aku 2017 itu ada foto ronsen, dada dan cek urin kalau tahun ini kemarin aku ngantar adik kelas buat daftar ke stikersku itu gak ada cek urin gitu ada pertanyaan dari Rianti Wulandari kak kalau uang setiap satu semester kan berbeda kak terus kan kakak swasta pasti ketika praktek bayar uang praktek DRS teman-teman maupun itu swasta atau negeri kalau praktek ke rumah sakit itu pasti bayar ya teman-teman cuman bedanya kalau di swasta mungkin agak lebih mahal kalau di negeri mungkin lebih murah karena mereka ditanggung sama pemerintah tapi kualitasnya sama aja cuman di kampus aku itu enggak setiap praktek di rumah sakit itu bayar karena udah diklaim sama biaya semester yang 8 juta itu jadi yang bayar ke rumah sakit itu waktu itu hanya dua kali bayar ke rumah sakit itu pun karena prakteknya lama sekitar dua bulan gitu kalau untuk yang dua minggu, dua minggu itu enggak bayar karena sudah diklaim sama uang semester terus ada pertanyaan lagi yang banyak banget teman-teman takutin banyak banget yang teman-teman raguin ini pertanyaan dari kalian semua aku enggak bisa jawab aku enggak bisa menyebutin karena banyak banget sih ini garis besarnya aja ada satu pertanyaan yang bakal ditunggu-tunggu temen banget ditunggu-tunggu sama temen-temen yaitu Kak, daftar keperawatan ada tes keperawanan enggak sih? oh my god itu banyak banget yang nanya di DM, di komentar YouTube aku ada yang juga nanya langsung temen-temen, enggak ada tes keperawanan dulu juga aku ya waktu aku daftar ke keperawatan aku juga mikir katanya, 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 katanya ada tes keperawanan yang dilihat vaginanya lah yang di inilah, yang di itu pikiran aku udah kemana-mana tapi ternyata hanya di cek urin aja untuk apa sih cek urin itu? untuk mengetahui apakah kita mengonsumsi narkoba atau enggak kita tuh sebagai pengguna narkoba atau enggak gitu temen-temen jadi buanglah pikiran-pikiran temen-temen yang ada tes keperawanan yang sampai dilihat organ intimnya gitu jadi itu pokoknya mitos ada tes keperawanan itu pokoknya mitos di kampus aku enggak ada mungkin kalau di kampus di wilayah kalian ada atau di kampus di luar kota Bandung di luar Jawa Barat ada yang mungkin mereka lebih ketat lagi gitu kalau di kampus kampus aku enggak ada sih selanjutnya ada pertanyaan dari Uca Kak, permisi mau nanya untuk kita yang pernah cedera tulang dan pernah operasi bagaimana kan ada sisa jahitan tuh makasih Kak mau dijawab kalau sisa jahitannya aja enggak apa-apa temen-temen cedera tulangnya gimana kalau seumpama dia sampai sampai banget enggak bisa angkat berat ya mungkin itu bisa dipertimbangkan sama akademiknya karena perawat juga dia juga butuh fisik yang kuat ya karena kita angkat pasien dorong pasien gitu jadi kalau hanya luka jahitannya aja sih gak apa-apa gak ada masalah ini juga ada lagi pertanyaan yang mirip sama tadi dari Vivi Marlina Kak, aku dapat info dari temen-temen kalau jadi perawat atau bidan harus perawan itu fakta atau gue sih itu hanya mitos ya temen-temen mungkin di sebagian kampus ada yang menerapkan seperti itu tapi sebenarnya kuliah itu bukan seperti sekolah biasa yang harus ajang gitu ya karena di kampusku juga ada yang udah menikah udah punya anak terus dia kuliah keperawatan terus juga ada yang udah nikah walaupun udah belum punya anak dia bisa kuliah keperawatan yang penting saat kuliah dia menunda kehamilan dan kalau seumpama udah punya anak ya kan kalau sama yang kuliahnya cowok anaknya kan sama istrinya gitu gitu kan jadi kuliah itu asal kita bisa atur-atur waktunya aja gitu jadi gak gak harus perawan kok ada juga yang udah nikah kuliah gitu bahkan apalagi kalau yang profesi atau yang S2 itu anaknya udah banyak gitu jadi tenang aja kalau kalian udah nikah terus mau kuliah perawat bisa banget teman-teman selanjutnya ada pertanyaan dari siapa ini Cika Intan Kak umur 22 bisa gak masuk keperawatan bisa dong teman aku juga yang penting kalian lulusan 5 tahun kebelakangan itu masih bisa doa ini ada bukan pertanyaan sih ya dari Putri Aulia doakan ya Kak saya ambil D3 semoga lancar dan diterima di rumah sakit nanti amin semangat ya buat Putri Aulia selanjutnya ada pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir dari Remy Aprilia yaitu Kak kalau giginya berlubang terus dicabut kan gak tumbuh lagi masih bisa masuk kuliah perawat gak masih teman-teman karena aku juga dulu gitu giginya bolong dan aku cabut yang penting banyak banget sih yang nanya gigi kalau mau jadi perawat giginya harus rapi enggak teman-teman karena gigi aku juga gak rapi yang penting gigi kita itu sehat bersih ya walaupun gak rapi yang penting sehat bersih itu pun kalau ada yang berlubang biasanya disarankan sama tim medisnya ketika kita tes kesehatan kayak head to two gitu paling dikasih saran untuk dicabut atau sering lusup gigi atau gimana gitu pokoknya bisa kok teman-teman giginya gak rapi mau masuk perawat juga bisa jangan jangan minder ya teman-teman banyak banget juga yang bilang katanya Kak perawat cantik-cantik Kak perawat tuh mulus-mulus katanya kalau aku jelek aku bisa gak jadi perawat oh my god aku juga kalau gak make up biasa aja loh teman-teman aku tuh jelek jadi mau jadi perawat itu gak harus cantik gak harus mulus gak harus putih yang penting hatinya yang penting hatinya hatinya cantik niatnya bagus niatnya pengen membantu orang menolong orang itu bisa teman-teman karena perawat itu untuk membantu orang sakit bukan untuk pamer kecantikan buat teman-teman yang bukan dari jurusan IPA bukan dari SMA IPA pokoknya jurusan apapun kalau kalian mau masuk keperawatan teman-teman bisa sekarang tuh zamannya jaman canggih banget teman-teman bisa cari contoh soal-soal tes keperawatan di google teman-teman bisa cari referensi dari youtube bisa cari referensi dari kakak kelas yang kuliah di kesehatan atau perawat-perawat yang di rumah sakit ketika teman-teman lagi mungkin mau nanya-nanya ke mereka itu bisa banget teman-teman jangan khawatir jangan putus asa karena dari jurusan manapun bisa masuk keperawatan asalkan teman-teman benar-benar niat benar-benar berusaha dan rezeki teman-teman disitu insyaallah teman-teman bisa diterima di keperawatan seperti itu ya mungkin itu aja video singkat Q&A dari teman-teman semua maaf banget belum kejawab semua karena kalau dijawab semua videonya bakal panjang banget terima kasih udah nonton video aku jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir di channel aku jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi ketika aku upload video terbaru oke see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perawat indonesia selamat menikmati selamat menikmati